Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sore sahabatku semuanya Dimana saja berada Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan Pada sore hari ini Kita mereview Tanaman Eporbia Dimana tanaman Eporbia nya Saya tanam disini Digundukan kolam Saya buat kolam dulu Disini, ini buat kolam Ini ikannya di dalam sini Airnya jernih sahabat, tapi kecut airnya Sudah dua kali Saya lepas ikan koi dan ikan nila Mati Tidak bisa Tanamannya juga seperti ini Ini juga biasanya ini subur sekali Ini agak kurang ini Setelah saya pindah dulunya Saya taruh di dalam pot yang besar Kemudian saya coba disini Untuk menghiasi disini Tapi ternyata pun sudah tidak Ini tanamannya banyak Ini tanaman di pinggir ini Ada kelengkeng Juga tidak sempat terurus sampai ke sini Maksudnya Lewatnya agak susah Kemudian Jadi di pinggir itu ada kelengkeng Ada jeruk Itu jeruk satu pohon Itu mangga Kemudian ada jambu Ini sudah subur lagi rumputnya Disana di pinggir kolamnya Kemudian ini juga dulu Ini ada yang saya tanam disini Sangat subur sekali Tapi nampaknya Seperti ini Ada kemungkinan saya akan cabut lagi nih Berarti tanahnya ini sendiri Tidak Tidak sehat Kayak gitu sahabat Ini tanaman subur Di dalam pot Saya letakkan disini Saya tanam Biar ini Kalau yang disini Sempat juga saya tanam banyak Puring Saya penuhin puring Tapi Tadinya saya pagar Tapi Akhir-akhirnya Dombaknya masuk juga Akhirnya saya biarkan aja dimakan Jadi habis tanamannya disini juga Seperti itulah sahabat Oke Ini sekedar informasi saja Sekedar review tadi Dari awal Tanaman Sambil Oceh sedikit ini Dari Perkebunannya Yang boleh saya katakan Ya gagal lah ini Perkebunan Gagalnya ya Bukan karena Ini Memang lebih kepada Lingkungannya Yang tidak memungkinkan Sahabat ya Nah itu Sudah saya berusaha Pakai gundukan dulunya Tapi ya Mulai subur Ada sih Yang kayak gini Ini ada juga yang subur ini Nampaknya Ini jambu jamaica Hasil stek sambung juga Itu semuanya Hasil stek sambung Kalau itu sering banyak buatnya Tapi ayam pula yang Makan Ayamnya sampai naik ke atas Jadi kadang-kadang Tidak ke bagian kita Ayam yang makan Atau burung Nah Kalau itu manganya Mangga Cokonan dulu Banyak buatnya Yang lagi masih Hijau-hijau donnya Tapi ini agak lama Ini tidak buah Nah kemudian Disini tanaman Cukup banyak juga Sahabat Nah ini tanamannya Seperti ini Sahabat Eh tapi ini Bukan berarti Tidak anda diurus lagi Cuma gak sempat saja Nih Lebih banyak rumputnya ini Nih ini Adenium Ya Cukup panjang ini Adeniumnya Nah ini Karena inilah Ada perkebunan Ada peternakan Peternakan ayamnya Naik ke atas Nah diaduk-aduk Kadang-kadang Nah ini ada Jambu jamaikanya Alhamdulillah Sudah subur Tapi ya ini Ada juga yang subur Ada yang gak Gitu lah Sahabat ya Tadi itu Yang di dalam sana Mau mati Apa penyebabnya Nah ini Jambu jamaikanya Cuga subur aja Nih Ini sebentar lagi Berbuain insya Allah Ini Cukup subur Jamaikanya Cukup bisa dapat Cangkuk Nah dapat Setiap pucuk nanti ini Kalau kita sambung Jadi Kalau saya Sering berprinsip Kalau lagi Semangat sahabat ya Setiap pucuk ini Memiliki nilai Paling tidak 5.000 rupiah Ya Saya sambung Bahkan bisa lebih Bahkan bisa sampai Ratusan ribu Karena faktanya Kan sering kita jual Bibit yang sampai Ratusan ribu Nah itu barangkali Informasi-informasi Seperti itu Bisa menjadi Edukasi Atau pembelajaran Untuk sahabat semuanya Oke Ini aja Sekedar informasi dari saya Semua negara Bermanfaat Dan yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe Sahabat Dan di share Jika dirasa Bermanfaat Sahirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa